Selain yang menemukan, kita akan menemukan, kita akan menemukan, kita akan menemukan. Seperti inilah prosesi pemasangan kaki palsu kepada dua penerima manfaat dari siswa-siswi SD ITL Iza Serang pada Senin 19 Februari 2024. Selain dua bantuan kaki palsu, kegiatan ini juga memberikan bantuan satu tongkat penyangga. Kegiatan bakti sosial ini diinisiasi Komite Sekolah dalam program celengan berkah yang dikumpulkan sejak beberapa bulan terakhir. Dari hasil infak, sehari seribu itu terkumpul dana untuk membantu tiga warga penderita Tuna Daksa di wilayah Bantan. Dia berharap kegiatan ini bisa menjadi inspirasi siswa-siswi SD ITL Iza menjadi gemar menabung dan menolong sesama. Kesempatannya, hari ini ada kegiatan Opos yang sudah yang ketiga kalinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada berkelanjutan di tahun depan, tahun depan dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi inspirasi buat anak-anak semua. Menggembar menabung, menolong bersama dengan teman-teman Tuna Daksa bisa lebih... Ditambahkan Kepala Sekolah SD ITL Iza, Laylatul Qodri. Kegiatan ini sudah tiga tahun berjalan. Tahun lalu, sebanyak dua kaki palsu berhasil disumbangkan kepada warga yang membutuhkan. Untuk tahun ini, bantuan yang diberikan berupa dua kaki palsu dan satu tongkat penyangga. Alhamdulillah, program bantuan kaki palsu ini sudah berjalan dengan ketiga. Kita kerjasama dengan Yayasan Pisi Mungkaryana. Di sekolah kita dibantu oleh komite sekolah. Pengumpulan dananya melalui kengkleng atau cerengan yang dibagikan ke anak-anak. Jadi setiap hari mereka mengisi di rumah. Kemudian sebulan sekali dibawa ke sekolah untuk dikampulkan. Nanti yang menghitung itu komite sekolah. Ini adalah tahun ketiga kami melaksanakan program One Food, One School ya. Alhamdulillah, anak-anak itu menyaksikan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini sangat bermanfaat untuk orang lain. Dan kami berharap juga ke depannya mereka juga jadi lebih semangat lagi untuk saling membantu antar sesama. Diharapkan kegiatan bakti sosial ini bisa terus berlangsung dari tahun ke tahun. Dan para murid bisa menumbuhkan rasa membantu antar sesama. Rio Anggara, Jurnalis Banton TV dari Serang, memberitakan.